Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya, Shifa Olya dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Demonstrasi memperingati hari buruh yang digelar mahasiswa di Balikpapan di Wardai, Kericuhan. Intro Pengerjaan berbagai fasilitas di Bupatan Negara Nusantara masih berlangsung, sebagian sudah mencapai 80 persen. Intro Tabrak truk parkir seorang pengendara di Samarinda meregang nyawa. Intro Kericuhan mewarnai demonstrasi hari buruh di depan gedung DPRD Balikpapan, Rabu Siang. Pentrokan ini diduga akibat kesalahpahaman. Bermula saat pedemo membakar ban yang kemudian dimatikan petugas. Tak terima dengan pemadaman tersebut, keduanya terlibat bentrok. Ketegangan menyurut setelah sebagian polisi menenangkan situasi. Suasana semakin kondusif saat mahasiswa mulai mundur. Kasat lantas polresta yang terus memantau suasana di lokasi demonstrasi memastikan seluruh pedemo telah membubarkan diri dan arus lalu lintas sudah kembali normal. Udah sore hari ini pukul 18.17.45 situasi arus alin di Jalan Jidra Sudirman. Yang tadi untuk rekan-rekan kita gabungan baik dari mahasiswa, itu melaksanakan demonstrasi. Jadi sekarang sudah aman, lancar, mereka membubarkan diri. Kemudian arus lalu lintas sendiri, kita ketahui bahwa arus lalu lintas di Jalan Jidra Sudirman depan DPRD dan depan kantor wali kota. Lancar, aman, dan anggota pengaturan. Saat ini personil Polresta Balikpapan sedang melaksanakan aplik konsolidasi. Untuk berakhirnya dijatak pada hari ini. Demonstrasi di depan gedung DPRD Jalan Jendral Sudirman ini digelar untuk memperingati Hari Buruh Internasional 2024. Sejumlah tuntutan disuarakan sebagai bentuk ketidakpuasannya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Balikpapan. Mengenakan pakaian hitam-hitam, ratusan buruh di Balikpapan turun ke jalan saat merayakan Hari Buruh Internasional 2024 Rabu Siang. Terdapat dua lokasi aksi yakni Bundaran Karanganyar Balikpapan Tengah dan halaman kantor DPRD. Pada aksinya kali ini, buruh menyampaikan enam tuntutan diantaranya. Menolak Undang-Undang Cipta Kerja, hak buruh yang terabaikan, THR, hingga perda tentang ketenaga kerjaan. Ini mereka suarakan karena dinilai merugikan para buruh. Asal bapak senang, mereka disampaikan aspirasi, tetapi tidak sampai kepada bidang ini. Bagaimana jika dodok, naik potong kita akan ceritik. Dalam hal ini ada enam poin yang akan kita bawa diuntuk media di Kalimantan Timur. Yang pertama adalah menolak, menolak keras Undang-Undang Cipta Kerja, terutama dari ketenaga kerjaan. Yang kedua adalah meminta kepada pemerintah agar sesegera mungkin merealisasikan keinginan buruh terkait masalah hak-haknya yang terabaikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga adalah peran buruh meminta kepada seluruh pemerintah agar 700 triliun dana BPJS ketenaga kerjaan yang sekarang ada, Jangan diganggungkan karena itu adalah milik dari kaum buruh di seluruh Indonesia. Aksi buruh di Balikpapan ini berjalan aman dan lancar. Ratusan polisi pun disiagakan di dua lokasi tempat para buruh berdemo. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Demonstrasi memperingati hari buruh ini berlangsung di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Rabu Siang. Dua aliansi yang turun ke jalan kembali menyuarakan persoalan buruh. Di antara tuntutan yang disuarakan adalah menghentikan upaya melembahkan aktivitas serikat buruh, menolak PHK setihak, serta menolak upah di bawah upah minimum kabupaten. Pemerintah kabupaten diminta agar menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan kesejahteraan pekerja. Dan saya meminta, minta nomor WA-nya media rotasi terus terhadap masalah perburuhan. Kami selalu melayani, Pak. Dengan bunuh petirikat buruh SMT, pada media ini, menjelas kami menolak nama William Batu, Memeranggisan serikat buruh. Karena banyak perusahaan yang melakukan Memeranggisan terhadap serikat buruh. Ketiga, perusaha atau oknu tidak kenal dengan kehadiran serikat buruh. Terus yang kedua, tentang bagaimana menuntut Jangan sampai ada karyawan di pihak-pihak setiap proses yang normatif. Tentu-tentu di bawah WMT itu saya rasa sangat jolib terhadap pengusaha. Maka itu tugas daripada kepala dinas harus melakukan penekanan terhadap pengusaha. Mendukung aksi para buruh, Bupati Sri Junior Sih meminta Dinas Tenaga Kerja merespons cepat tuntutan buruh, Termasuk membenahi sengketa antara perusahaan dan pekerja. Dinas yang terkait, untuk segera respon aktif ketika ada keluhan-keluhan Masalah-keluhan yang terjadi di internal perusahaan maupun karyawannya. Nah ini yang saya harapkan komunikasi yang inten Inten antara pekerja, perusahaan, Dinas yang terkait, yang melindungi semua buruh-buruh yang ada di buruh. Buruh dan perusahaan juga menggelar bakti sosial Dengan menyalurkan bantuan sembako kepada yayasan anak yatim dan warga miskin. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau Jalan santai ini mewarnai peringatan hari buruh di Nenukan, Kalimantan Utara, Rabu Siang. Kegiatan yang berlangsung di kawasan pelabuhan Tunontaka itu menempuh jarak 5 km. Sementara pesertanya mulai dari buruh tenaga kerja bongkar muat, Polisi hingga petugas Pelindo Regional 4 dan Kesyah Bandaran. Buruh menilai langkah dari instansi terkait ini sangat penting Untuk meningkatkan hubungan dengan pekerja. Mereka juga mengaku tidak menemui kendala terkait jaminan kesehatan dan hari tua. Itu karena perusahaan tempatnya bekerja sudah memenuhi kewajibannya. Jaminan hari kerja, jaminan kesalahan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kesalahan kerja itu sudah kami dapat diperselitasi, sudah kami terdaftar di BPJS Tanah Kerja. Kapolres AKBP Taufik Nurmandia menyatakan kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan hubungan. Itu karena para buruh dinilai turut memberi andil dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan pelabuhan. Kita rasa sangat membantu orang baik untuk memudahkan membantu masyarakat dan juga dari pelindung dan maya kainnya dalam langkah pelayanan di seluruh perang. Dan juga dari kami ini mereka adalah membantu dalam hal kendalkan tanah. Karena memang ada beberapa hal informasi-informasi bagi teman-teman lakoba dan yang lain-lain ada masuk dari mereka. Ini persiasilah kepada mereka yang selanjutnya sudah bekerja dengan mereka. Puncak Hari Buruh ini dirayakan dengan memotong tumpeng. Ini diharapkan agar di tahun-tahun mendatang hubungan dan kerjasama buruh dengan instansi terkait semakin kokoh. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Nunukan. Pembangunan fasilitas ekonomi kreatif di kawasan ibu kota negara di sepaku penajam Pasir Utara inilah yang disasar oleh Sandiaga Uno saat berada di Kalimantan Timur. Di antara proyek yang diliriknya adalah Hotel Nusantara dan Galeri Ekraf. Sandiaga berkeyakinan awal Agustus 2024 bangunan tersebut sudah bisa dimanfaatkan. Untuk saat ini terdapat dua hotel yang hampir rampung yakni Hotel Nusantara dan Hotel Kubika. Kedua hotel inilah yang nantinya ditempati para tamu dan undangan di bulan Agustus. Hal serupa juga bisa dinikmati yakni kawasan rekreasi dan wisata belanja. Setelah kita meninjau tadi beberapa fasilitas parekraf bisa kita pastikan insyaallah di akhir bulan Juli awal Agustus siap dioperasikan. Terutama hotel, tadi Hotel Nusantara dan juga ada satu hotel lain yang disebut Hotel Kubika. Kita juga memastikan fasilitas sentra ekonomi kreatif yang kita lihat di belakang sini. Itu akhir Juli awal Agustus bisa dikomisikan sehingga nanti UMKM-UMKM tadi yang sudah dilatih, dekorasi, bisa mulai berkreasi dan mulai training. Sehingga nanti pas acara besarnya tanggal 17 Agustus mereka sudah siap. Kontraktor pelaksana pembangunan Hotel Nusantara mengaku fisik bangunan sudah mencapai 80 persen. Kendala yang dihadapi saat ini adalah cuaca. Meski begitu diakini proyek-proyek tersebut akan selesai tepat waktu. Terima kasih. Saat ini suasana di sekitar galeri ekonomi sudah lebih indah. Beberapa taman semakin menarik meski belum rampung. Situasi di IKN ini dipastikan akan lebih indah dan menarik saat seluruh bangunan selesai dikerjakan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.